Pergi gugun, ngantar anak-anak sekolah, gugun, ada yang rusak, gugun, nge-chat, gugun, ada yang bocor, gugun, WF rusak, gugun Lu gak ngerti, gugun tuh kayak manusia serba bisa tapi masih single Peh, bunda mau pelihara buaya? Bunda mau pelihara buaya? Bukannya udah pun katanya Jadi Peh gak mau pulang Takut gak dipanggil lagi ke Adromood Ya tapi lebaran dulu lah, nak Inilah situasi terkini rumah si Peh, jalan bla 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 jadi ini adalah tim aku, 6 orang, kita berkenalkan dulu tim yang akan merombak ruangan yang aneh ini ya jadi udah berapa lama kalo kalian lihat kan biasanya ada buah-buah segala macam cuman kayaknya aku mau rubah karena udah mulai bosan insya Allah sebenernya kita akan pindah dari rumah ini tapi kemungkinan pindahnya tuh masih setahun atau dua tahun lagi karena tempat yang mau pindah belum dibangun, masih tanah kosong jadi kita mau bikin rumahnya kayaknya senyaman mungkin, seenak mungkin karena udah bosen, ga tau bosen, ga tau bauan hormonal tiba-tiba tadi ini sebenernya tanamannya banyak, tapi aku mau rubah semuanya mau jadi apa, yang tau cuma kita bertuju aku kenalin tim aku yang loyal banget mandi hujan bareng, capek bareng, becek bareng yang bikin becek tapi aku ga marah mereka doang yang bisa dan sudut kanan kita berkenalkan Bapak Heru Heru ini adalah keuangannya Habib sama aku nih eh kamu, kamu yang suka minta uang sama aku sama Habib juga ya iya dong jadi gimana sih bisa minta sama aku juga sama Habib juga gimana ceritanya tuh pokoknya semuanya lah, minta duitnya semuanya ya anak paling nakal eh Aris jatoh dari motor dua kali dua-duanya karena ngawal siapa kamu? ditabrak ditabrak atau ngawal ambulan ya yang terakhir jatoh ngawal ambulan coba kasih liat hasilnya mana berapa jahitan Riz? tiga orang mah 33 tuh zikir Riz ya, mungkin ini sega aja buat zikir jahitannya ada saudara Angga Tuh, Angga yang selalu nemenin aku juga barengan sama Heru kalo kita mau kekuguran mama atau apa tuh tim sejati pokoknya mereka di pojok ujung ada anak yang susah dibilangin kita panggil bangon namanya Paja Paja tapi ini anak aku yang paling susah banget diomongin ini ada pengusaha segala bentuk makanan ininya cuma nama Iqbal Iqbal becek banget loh dan satu lagi anak sulung adalah gugun atau gunawal pokoknya apapun dia pergi, gugun ngantar anak-anak sekolah, gugun ada yang rusak, gugun ngecap, gugun ada yang bocor, gugun wifi rusak, gugun lu gak ngerti gugun tuh kayak manusia serba bisa tapi masih single aku kasih bocoran sedikit yang kecil-kecil ini mau kita pindahin nanti di sebelah sana taman pokoknya ini nanti akan berubah warna juga insya Allah beda lah lagi fresh kalo diizinin sama Habib dan besok mereka masih mau bantu eh rusak sih kita mau di cek dulu aku mau ganti juga ruang tamu biar gak bosen ruang tamunya biar ada suasana baru aja sih sebenernya mudah-mudahan hasilnya maksimal oke namanya kita bongkar nih tuh kita namanya sehat semua tapi kan kalo kayak gini jadinya rumahnya kayak kayak angker terakhir-terakhir karena ini musim hujan banyak banget nyamuknya banyak bener-bener banyak banget makanya aku mau akal-akalin taman ini mudah-mudahan berhasil dan ngurangin nyamuk oke dan ada yang setia memesan keperluan kita semua dari online itu adalah opi kalo kita gak upload salahin opi karena opi yang kameramen dia yang upload dia yang semuanya instagramnya sofia 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 sals apalah itu dia emang agak tiga editor yang paling sepi ya mastris dia gak pernah keliatan kotak hidup tuh anak-anak kumpil aku ada lima angka berantang kemana kotak juga main budget juga jadi yang satu ada percobaan buruh diri di atas tanggal aku kasih nanti videonya juga jadi biar berantakan dulu tadi anak-anak sebenernya sagit syatir juga ikutan mandi hujan tapi udah aku suruh bilas habib mana? hanya habib yang tahu oke kita lihat setelahnya seperti apa tapi kalian kasih komen kira-kira nah jadi kita udah lihat kan udah berantakan banget aman belakang aku pengennya tuh dikasih suasana baru pas banget kita mau taruh buaya ini ipeh lagi nelfonan oh iya itu ada ipeh juga ipeh yaman tuh anaknya ipeh yaman ya jadi kayak orang lain kan jatohnya kalau nulisnya ipeh yaman jadinya kan kayak bukan sama anak ya peh kalo peh tuh udah gitu pas tadi ipeh nelfon ipeh abis ngomong gini ipeh peh ada ya lupa punya anak dia ipeh untuk anaknya udah tahu bapaknya bercandaan terus peh bunda mau pelihara buaya bunda mau pelihara buaya bukanya udah pun kata ya no 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 ini baru anak aku nih pelawak jadi kita mau di belakang tuh yaudah kan spesiesnya segini nih kak iya jadi kita disini aja semua kak tuh ada gorila peh ada gorila ada zipanzi ada beruang ada kangguru ada macan ga boleh miara patung ga boleh miara patung ga boleh miara patung bit ga boleh ga boleh kalo menekin kalo menekin buat kamu atau buat anak-anak buat aku ga boleh kalo anak-anak boleh iya udah mesen lagi yang gambarnya Brad Pitt wah aku juga udah mesen yang Kendall Jenner iya iya udah tau Kendall Jenner sih peh kan kalo sama ipe lagi di yaman kan mendingan ngomongnya pake bahasa arab ya peh awal dibillahimine setun mirrojim peh hehehe cuma ngusiri peh salah enggak enggak nanti dia nerusin pas bih enggak kamu denger dulu jawabannya pasti dia nerusin peh jawab dong enteng dan kek ku kutu itu gapapa sih gitu gapapa ya kita cuma bawa 6 juta duitnya sekarang kita bawa 1 juta yaudah mas Mas, mau mas, 18 letter, ada apa? Rumputnya yang mana aja? Bunda mau beli rumput, Peh. Terus udah perjanjian Aba yang bayar, dia jadi bingung, Peh. Soalnya kalau dia yang bayar, Bunda nggak tahu diri. Tapi nggak boleh sebenarnya, kalau suami harus tanya dulu ada uangnya nggak. Jangan sampai nanti suami menyulitkan diri, minjem, ngerampok dan sebagainya. Kadang-kadang suami itu ngelakuin keburukan karena tuntutan hidupnya terlalu berat. Kenapa? Aku bilang, cari yang paling murah. Nggak mau. Eh, endingnya apa? Endingnya jadi apa nggak? Nggak jadi yang paling murah kan? Jadi dong. Jadi, jadi itu duruan atau 18 letter ya? Jangan kurang ya, Mas. Nggak, Pak. Peh? Rumahin aja, Bunda rumputnya, Bunda. Rumahin aja, Bunda rumputnya biar ada bererek, nih. Rumahin aja nggak, Peh? Aba bayarnya berusing, nggak? Coba, coba. Ada masalah apa coba bapak dan anak ini? Kalau ini rumputnya, Bunda. Jadi kalau telponan itu bukan kangen-kangenan kita. Emang kita kangennya ceng-cengan. Keluarga yang aneh. Peh, bulan puasa pulang kan, Peh? Ya. Umbroh. 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 Umbroh, kita pulang dulu dong. Nggak, aku ragu ya mau pulang dulu. Ragu. Ragunya apa? Ragu malas balik lagi apa ragu? Kenapa? bingung deh anaknya udah mulai gak mau pulang jadi jadi Peh gak mau pulang takut gak dipanggil lagi ke adromode ya tapi lebaran dulu lah nak Peh kenapa? udah, oke Peh, Assalamualaikum makan kalo makan emang dia harus buruan-buruan karena kan makannya satu nampak bareng-bareng kalo dia telat tuh gak kebahagiaan takut deh tapi bener ya apa yang dibilangin sama sama Isa adik-adik kita jangan takut dia gak getah takut dia gak mau pulang Insya Allah April ini Ipe tepat satu tahun jadi berangkat itu tanggal 9 April dia bulan puasa boleh pulang itu tanggal 1 April jadi udah-udah misalnya mas hari ini dikirim kalo hari ini kebetulan drivernya lagi pada masih udah mobilnya ada saya nyetir gimana? saya bisa mas coba deh mas tanya-tanya dulu jangan nanti rosak ini berat loh Bip ya Allah Tuhan ini yang 1x1 ya Bip yang aku beli 17 nih coba ini 1x1 kita belinya 18m x 2 ya Allah karena kan aku merasa beri-beri jangan gitu lah Bip coba kok berat gue kalo habis gak percaya bawa gitu kan coba sambil keluar raga coba 10x squad aja coba coba squad tapi squad kelemat kemerat nih ya gitu doang gak berani kan mas mana mas yang tadi mas ini kopi bingung ini bingung ini bingung musik 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 selamat datang habinya di tempat kami mau dikatanya mau diginiin tapi gak berani untuk ke sekolah ini udah jadi sekarang ini hijau muda besok pink besok kecil lagi matahari biru besok kecil lagi merah besok lagi kuning kelahir aku masih belum pikirin mau dikasih perna pernik apa disini masih belum ada ide sama sekali tapi aku udah berhasil membuat ruangannya semakin hancur si kan